Tanjakan MN Kabupaten Subang di Jawa Barat terkenal karena sering terjadi kecelakaan di tempat itu. Tanjakan MN sering dikaitkan dengan hal yang mistis dan dihubungkan dengan segala peristiwa kecelakaan tersebut. Namun tak banyak yang tahu asal-usul nama Tanjakan MN. Tanjakan MN memang sudah melegenda sejak lama. Kenapa bisa bernama Tanjakan MN? Beredar beberapa versi asal-usul nama Tanjakan MN ini. Nama Tanjakan MN berawal dari seorang nama Kernet Bas yang tewas karena kecelakaan yang terjadi sekitar tahun 1964. Beberapa versi cerita tentang Tanjakan MN, yang pertama yaitu ketika itu, Bas bernama Bas Bunga mengalami mogok di Tanjakan tersebut. Pada saat itu MN Sang Kernet berusaha mengganjal ban, namun nahas bagi MN ternyata remnya belong sehingga MN terseret Bas dan tewas. Setelah kejadian itu, Tanjakan tersebut dikenal dengan Tanjakan MN. Kemudian yang versi kedua, MN merupakan seorang korban tabrak lari di Tanjakan itu. Dalam cerita yang berkembang saat itu menceritakan mayat MN bukannya ditolong, malah disembunyikan di dalam rimbunan pepohonan di area tersebut. Maka sejak saat itulah arwah MN dipercaya menuntut balas. Dan versi mitos yang ketiga, dikisahkan bahwa dulu MN adalah seorang sopir oplet Subang, Bandung. Namun nahas bagi MN ketika itu tahun 1964 oplet yang dikendarainya kecelakaan dan terbakar. Cerita yang berkembang di masyarakat kala itu, bahwa MN tewas di tempat kejadian dan sejak saat itu semakin sering terjadi kecelakaan di sana. Dari mitos yang berkembang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, banyak pengendara yang percaya dengan melempar koin, rokok atau menyalakan klakson maka mereka akan terhindar dari bahaya di saat melewati Tanjakan MN. Namun lain halnya menurut Wahyu Putra Sulung MN, berdasarkan hasil penelusuran media yang pernah menemuinya ternyata versi yang terakhir yang mendekati kebenaran. Akan tetapi Wahyu menolak jika berbagai kejadian kecelakaan yang terjadi di Tanjakan MN diakibatkan arwah MN yang gentayangan. Lagi pula waktu itu bapak saya tidak meninggal di sana. Tutur Wahyu, almarhum bapak saya meninggal di rumah sakit ranca badak. Kenang Wahyu, saat kejadian itu saya berusia kira-kira delapan tahun. Bapak saya memang sopir oplet jurusan Subang Bandung. Saat kejadian itu kemungkinan remnya belum, sehingga hilang kendali dan akhirnya nabrak tebing dan terbalik kemudian terbakar. Sepengetahuan saya cuma dua orang yang selamat waktu itu. Kenang Wahyu. Pasca kecelakaan, MN dibawa ke rumah sakit. Ternyata MN tidak tertolong karena lukanya cukup farah. Dan setelah wafat di rumah sakit selanjutnya jenazah MN dimakamkan di pemakaman umum di daerah Jayagiri, Lembang. Setelah itu mitos terus berkembang. Padahal kenyataannya kalau kondisi Tanjakan MN memang rawan terjadi kecelakaan. Kalau dilihat kondisi Tanjakan MN yang membentang sepanjang 3 km ini sangatlah ekstrim. Tanjakan yang memiliki kemiringan 40 derajat serta memiliki tikungan yang tajam. Hal ini tentunya cukup menyulitkan bagi sopir yang kurang piawai memegang kemudi. Menyikapi hal ini sebaiknya setiap pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Dan jangan lupa berdoa di sepanjang perjalanan dan sebelum berpergian periksa kondisi kelayakan mobil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Terima kasih sudah menonton!